Uangan negara atau APBN yang membengkak untuk membayar subsidi BBM semakin hari bak bom waktu yang siap meledak kapan saja. Pasalnya APBM, seperti yang dinyatakan Presiden Joko Widodo bahwa APBN sudah tidak mampu lagi membayar keseluruhan dari subsidi BBM. Atas hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi BBM subsidi atau Petralight dan juga meninjau untuk melakukan peningkatan atau kenaikan harga BBM. Lalu akankah kebijakan tersebut efektif untuk dilakukan dan bagaimana dampak dari kebijakan tersebut terhadap Provinsi Jambi? Semuanya akan kami bahas bersama dalam Injambi, bom waktu subsidi BBM akankah pembatasan Petralight dan kenaikan harga menjadi solusi? Bersama saya Hilda Mesria Fadila, inilah Injambi selengkapnya. Dari Studio Jek TV kami kembali menyapa pemirsa setia Injambi dan seperti yang telah disampaikan pada opening bahwa kali ini Injambi membahas isu yang sangat sedang banyak sekali diperbincangkan di masyarakat yakni mengenai pembatasan Petralight dan kenaikan harga BBM. Nah untuk diskusi kali ini kami sudah mengundang empat narasumber kami yang sangat luar biasa, langsung saja saya sahabat. Yang pertama ada Pak Juber, selaku Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Daya Hilda. Terima kasih Pak sudah berkenan bergabung bersama kami Pak. Sama-sama. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke baik, dan selanjutnya ada Pak Haris Iyanwanza, selaku Senior Supervisor Communication and Relations Pertamina Patraniaga. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam Pak Hilda. Selesai jelas Pak ya? Agak delay, tapi insya Allah terdengar. Oke baik, selanjutnya di studio kami juga telah hadir. Yang pertama ada Pak Haryadi, selaku Pak Kar Ekonomi. Assalamualaikum Bapak. Oke, sehat ya Pak ya? Oke, baik. Dan yang terakhir ada Pak Farudin, selaku Pengamat Kebijakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat semuanya, semuanya sehat. Oke, baik ini menarik sekali mengenai pembahasan kita kali ini, mungkin saya mau ke Prof dulu. Saya biasa mengenai Prof nih, atau Pak Haryadi nih Pak. Mengenai kebijakan yang baru-baru ini sangat hangat diperbincangkan, bahwa pemerintah akan membatasi penggunaan BBM subsidi, dan kemungkinan juga akan meninjau menaikkan harga BBM. Kalau dari segi ekonomi, atau sebelum ini Prof, saya ingin tanyakan sebenarnya, kalau secara faktor sendiri, kan telah disampaikan bahwa subsidi ini membengkak Prof, sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan subsidi membengkak ini, kalau dari segi ekonomi itu apa sih Pak, yang mempengaruhinya? Ya, baik. Terima kasih Hilda. Jadi yang pertama, itu kenapa harga naik itu tentu ada sebab-sebabnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi itu, yang nyata-nyata sekarang itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu berasal dari luar negeri. Apa itu? Adalah kenaikan harga minyak di luar negeri, atau di pasar dunia. Nah, penyebabnya tentu saja kita sudah tahu, bahwa itu salah satunya yang berkontribusi besar itu adalah Perang Rusia-Ukraina. Nah, itu menyebabkan stok minyak di pasar dunia terbatas, akibatnya harganya melonjak. Karena kita merupakan net importer, mengimpor minyak dari luar negeri, maka kita terkena imbas juga harga minyak yang kita impor itu meningkat, sehingga harga minyak di dalam negeri otomatis, kalau kita samakan dengan harga luar negeri, harganya melambung tinggi. Sementara pemerintah sudah menetapkan subsidi yang diberikan itu dalam jumlah yang juga sudah ditentukan. Jadi kalau subsidi itu adalah mengikuti harga minyak dunia, maka subsidi itu akan menjadi membengkak. Kalau membengkak tentu beban APBN tidak sanggup untuk memikul itu semua. Jadi salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, itu adalah menaikkan harga APBN, walaupun yang dinaikkan itu adalah untuk jenis BBM tertentu. Dan yang kedua adalah membatasi kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang boleh menggunakan BBM bersubsidi dan yang tidak. Kebijakan ini jelas adalah kebijakan yang sesungguhnya tidak familiar, tapi dengan kondisi beban negara yang memang semakin besar, tentu saja ini dapat dibenarkan, walaupun sesungguhnya akan muncul dampak-dampak negatifnya. Baik, Prof. Berkaitan dengan dampak, dampak ke ekonomi Indonesia atas kebijakan ini seperti apa, Prof. nanti ke depannya mungkin dari segi ekonomi. Kemudian apakah kebijakan ini dapat dikatakan cermat? Dari segi ekonomi mengetahui kita kan baru selesai, pasnya pandemi lah Prof masih dalam fase pemulihan, lalu apakah kebijakan ini tepat atau seperti apa? Ya, kalau dikatakan ini sebagai salah satu alternatif yang bisa dilakukan, itu iya, benar. Bahwa ini adalah salah satu kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Bahwa pertanyaan mengatakan apakah ini tepat? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Yang pertama adalah, kondisi ekonomi musyarakat sekarang itu memang relatif susah. Tidak hanya di provinsi kita, di Indonesia pun juga komoditi-komoditi pertanian kita sekarang ini dalam kondisi yang harganya relatif menurun. Bayangkan saja petani sawit, sekarang itu harga sawitnya itu turun drastis. Kemarin saya dapat cerita dari teman, harga sawit itu tidak sampai 500. TBS maksud saya. Nah, kalau begitu kan sangat ironis sekali, mereka sendiri itu apakah mau panen atau tidak, itu kan hitung-hitung lagi sekarang. Nah, kalau itu tidak dilakukan oleh mereka, dari mana pendapatan? Sementara, walaupun yang dikenakan subsidi, yang non-subsidi itu adalah untuk kelompok-kelompok kenderaan yang bersesi tinggi, tetapi kebanyakan juga petani-petani kita yang sejahtera dan termasuk juga masyarakat-masyarakat kita kelas menengah, itu juga menggunakan kenderaan, banyak juga yang menggunakan kenderaan-kenderaan yang bersesi tinggi itu. Nah, kalau itu yang terjadi, tentu dampaknya ada. Kemana? Ya tentunya kepada pihak-pihak yang terkena, yang dibatasi untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi. Terus yang kedua, kalau seandainya dikenakan-kenaikan, ada pemerintah melakukan kebijakan menaikkan harga, menaikkan harga, walaupun itu katakanlah yang naik itu adalah harga dekslide, yang naik itu adalah harga pertamak deks, walaupun yaitu yang naik, apa satu lagi? Pertamak turbo, Pak Bro. Ya, kalau itu yang naik, walaupun tidak banyak digunakan oleh, dikonsumsi oleh masyarakat kelas bawah, tetapi kan tetap ada dampaknya kepada masyarakat. Paling tidak untuk masyarakat yang terkena, kenaikan harga BBM-nya itu. Nah, itu berpengaruh, tetap berpengaruh kepada daya beli. Nah, kita ini di Indonesia baru saja kemarin disibukkan dengan BBM untuk membelinya itu harus mendapatkannya itu. MyPertamina itu yang sibuk masyarakat itu bingung bagaimana cara menggunakan teknisnya, bagaimana penjelasan dan sosialisasinya itu yang kurang, sekarang ini disibukkan lagi dan dihebohkan lagi dengan kenaikan harga. Ini betapa besar dan risih ya masyarakat itu akibat daripada ini. Walaupun saya katakan ini adalah salah satu yang pemerintah berangkali kurang suka juga dengan kebijakan ini. Mau tidak mau ya Prof ya? Mau tidak mau harus melakukan itu. Tetapi maksud saya ada dua yang perlu kita perhitungkan. Pemerintah mendapatkan suatu kebijakan yang bagus, tetapi juga masyarakat tidak dirugikan oleh itu. Inilah kebijakan yang paling adil saya kira. Baik, ini menarik sekali ya. Kalau dilihat memang dari faktor ini kan eksternal. Sulit juga pemerintah untuk mengaturnya Prof ya. Tapi mungkin sebelum jeda, masih ada waktu. Saya mau ke Pak Jubar terlebih dahulu Pak, menanggapi mengenai kebijakan ini atau permasalahan ini bagaimana melihatnya Pak? Jadi kalau pendapatan saya, apa yang diterahkan tadi Pak Prof, mohon maaf Pak Prof, ya itulah bahasa sesungguhnya di bawah. Ya, seperti saya dengan jabatan politis yang dipilih oleh rakyat, bahkan mayoritas yang memilih saya adalah mayoritas masyarakat yang tumpuan ekonominya dari hasil komoditi perkebunan maupun pertanian. Ya, saya dari Dapil, Tahun Jambung Timur, Tahun Jambung Barat. Ya, dan baru beberapa hari yang lalu kami melaksanakan reses. Ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Juli. Wah, hantamannya pertanyaannya itu bukan hanya bapak-bapak yang ribu, ibu-ibu juga ribu, ibu-ibu ribu dengan persoalan harga minyak goreng, tapi ternyata satu sisi bapaknya kan punya kebun, punya kebun sawit. Kok tidak berbanding lurus? Jadi masyarakat sederhana berpendapat sederhana saja, Pak. Harga minyak goreng kok tinggi? Tapi kok harga TBS kok murah? Tadi itu pertanyaannya itu. Jadi memang dengan situasi ini, ditambah lagi dengan kebijakan baru dari pemerintah, ada pembatasan pembelian BBM, tentu mungkin ada kalkulasi dan kajiannya lah. Ya, apalagi kalau ditambah lagi dengan subsidi, tentu sangat memperankan APBN. Nah, tentu ada kajiannya lah. Ya, tentu mereka di sana ada pemikir-pemikir yang ahli, ada kajian, betul-betul melalui pertimbangan yang matang, tidak terburu-buru. Jangan sampai ini nanti jadi bulundar lagi di bawah, berubah-ubah kebijakan ekonominya. Satu sisi masyarakat kita terutama di daerah Jambi khususnya dan di daerah-daerah lain yang moritas mengandalkan ekonominya dari komuniti perkebunan dan pertanian, harganya tidak stabil. Satu sisi lagi mereka untuk operasional mereka yang mengandalkan BBM, mereka harus beli mahal, apalagi dengan menggunakan aplikasi. Dan mohon maaf loh, kalau di daerah kami tidak semua daerah bisa menggunakan aplikasi itu. Karena apa? Terbatas dengan sinyal. Nah, itu saja. Apalagi, ya mohon maaf, hanya orang-orang tertentu yang bisa menggunakan aplikasi itu. Apalagi punya HP Android. Ya, saya rasa itu pendapat saya, Mbak Hilda. Baik. Baik, Pak Juber. Terima kasih, Pak. Dan kita masih akan kembali, Pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Injambi. Selamat datang kembali, Pemirsa Setia Injambi. Dan tadi sempat kita sudah menanyakan kepada pakar ekonomi maupun ketua komisi 2 DPRD Provinsi Jambi. Tadi sudah disampaikan juga, Pak, ya. Berapa pendapat dari DPRD, ketua komisi 2 DPRD Provinsi Jambi. Baik, Pak. Terkait kebijakan ini, Pak. Melihatnya, ini mungkin memang agak sulit, Pak, ya. Seperti bahwa si Malakamalah. Mau tidak mau, ya harus dilakukan seperti itu. Tapi melihatnya, Pak, di kondisi perekonomian kita masih dalam fase pemulihan, apakah menaikkan harga BBM dan membatasi subsidi ini merupakan tindakan yang cermat, Pak? Ya, kalau memang satu sisi memang ini jalan keluarnya, solusinya untuk menyelamatkan ekonomi negara ini, ya, katakanlah mungkin ini pasca pemulihan dari pandemi, ya, harapan kami dari masyarakat ini seorang masyarakat. Ini pertimbangkan secara matang, karena dampaknya secara luas, secara luas. Karena ada terkadang bahasa anekdot di masyarakat, ibu-ibunya antri beli minyak goreng, bapak-bapaknya antri beli BBM. Jadi, semuanya sudah serba antri, apalagi pembelian BBM ini nanti kan subsidinya kan tentu ada kebijakan, ada aturan klasifikasinya. Nah, kan selama ini kan ada bahasa sederhana juga dimasarkan. Kan bukan, Pak, selama ini kan di SPBU kan tidak boleh mengaktifkan HP. Nah, sementara nanti kan begitu kita mau isi minyak kan tentu mengaktifkan HP. Tentu singalnya juga aktif. Yang selama ini kan ada aturan kebijakan yang tidak boleh mengaktifkan HP atau memainkan HP pada saat pengisian BBM. Nah, tentu ini mungkin tentu ada pendapatnya dari bapak-bapak yang memang sudah melakukan pertimbangan kajian atau ada regulasi terbaru yang mengatur tentang hal ini. Saya rasa itu, Mbak Hilda. Baik, terima kasih Pak Jubar. Mungkin saya mau ke Pak Farudin. Selaku pengamat kebijakan ini, Pak. Melihat kebijakan ini bagaimana, Pak? Selaku pengamat, Pak. Oke, terima kasih Mbak Hilda dan Prof. Izin, Prof ya. Jadi gini, memang menarik gitu kan. Karena dari sisi kalau bicara kebijakan, yang namanya kebijakan itu kan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah. Nah, harapannya yang mengatasi masalah ini juga tanpa masalah. Seperti slogan gitu kan. Tapi kan di Indonesia enggak seperti itu gitu. Nah, gini. Kalau kita mau cukup jeli sebetulnya kan. Sepengetahuan saya hampir belum ada kebijakan yang dilahirkan pemerintah untuk mengatasi masalah seperti ini. Selain menaikkan. Mungkin nanti mohon koreksinya, Prof ya. Setahu saya yang belum ada. Nah, saya coba melihat satu terobosan inovasi. Kalau dalam bahasa kebijakan ada inovasi kebijakan yang bagi saya ini mestinya menjadi contoh yang baik. Yaitu konversi dari minyak tanah ke gas. Nah, mestinya itu inovasi-inovasi seperti itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Apalagi tadi banyak disinggung tentang bagaimana kondisi ekonomi kita, masyarakat. Mestinya kan kalau bicara tepat, sangat tidak tepat. Kesannya kan pemerintah, harus kita akui, kan tidak mau mencari cara yang rumit. Rumit saat ini tapi baik akan datang. Kesannya itu ya yang ada ini saja. Padahal yang namanya dalam kebijakan itu ada namanya proses forecasting namanya. Kita meramal, peramalan. Apa yang akan terjadi ke depan? Jadi, bukan kebijakan yang kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk, tiba-tiba. Dan lebih cenderung copy-paste. Ini kan copy-paste saja dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Kalau APBN-nya membengkak untuk subsidi, kita naikkan. Itu saja yang terjadi terus-menerus seperti itu yang dilakukan pemerintah. Tidak ada inovasi. Inovasi apa? Misalnya kan APBN kita itu kan tidak sepenuhnya di, apa ya, bengkaknya itu saya pikir juga tidak sepenuhnya dari subsidi ya Prof ya. Ada sumber-sumber lain yang mungkin bisa membengkak. Misalnya kebocoran. Kebocoran anggaran. Kemudian ada mungkin belanja-belanja yang sebetulnya bisa dihemat gitu misalnya. Gaji dan lain sebagainya. Saya pikir kan itu bisa dilakukan. Belum lagi kita punya BUMN yang beberapa BUMN kalau tidak salah itu kan mencetak laba gitu kan. Nah, kan BUMN itu kan salah satu bisa juga menjadi sumber keuangan negara ya Prof ya. Bisa. Nah, hal-hal yang seperti ini hampir tidak kita lihat gitu loh. Dalam, bukan hanya pemerintahan saat ini saya pikirkan, pemerintahan pemerintahan sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Jadi, kita hampir tidak melihat ada inovasi untuk mengatasi problem subsidi. Selalu yang jadi soal itu ya, subsidi tidak sempat sasaran itu yang jadi alasan gitu kan yang muncul. Padahal hampir tidak ada juga upaya-upaya agar sempat sasaran seperti apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kita bicara juga ketidaksiapan. Ketidaksiapan dalam hal ini pemerintah. Karena yang namanya kebijakan itu tidak bisa langsung dieksekusi. Ada tahapan-tahapannya. Ada prakebijakan namanya kita kondisikan bagaimana masyarakat. Misalnya dalam hal ini pembatasan dengan menggunakan aplikasi. Tadi disampaikan oleh Pak Juber itu. Betul. Bahwa di SPBU itu tercantum. Tidak boleh menggunakan kamera termasuk HP. Nah, hari ini kita pakai aplikasi. Apa yang dilakukan? Kan hampir belum nampak ini upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini atau Pertamina sebagai eksekuturnya di lapangan. Apa yang dilakukan? Belum lagi soal jaringan, betul. Jangankan wilayah misalnya di Papua, di Maluku. Kita di Sumatera saja. Saya pikir jaringan juga tidak stabil. Bagaimana kita mau. Nah, maksud saya kondisi prakebijakan itu harus dikondisikan, harus disiapkan dulu, baru kemudian kebijakan ini baru diimplementasikan. Kalau itu dilakukan, maka baru kita bicara tepat atau tidak. Sementara itu. Baik Pak. Terima kasih Pak Farudin. Mungkin saya mau langsung ke Pak Haris. Haris bisa mendengar soal. Tadi sudah tiga narasumber kita menjelaskan banyak sekali dari masing-masing bidang. Nah, sebelum saya ingin tanya dulu, Pak, terkait kebijakan pembatasan dan kenaikan harga. Apakah di Jambi sudah berlaku atau seperti apa, Pak? Jadi, mohon izin, Mbak Hilda, mungkin yang saya sampaikan ini sebagai informasi kaligus sosialisasi dari Pertamina terkait dengan pembatasan yang dimaksud. Jadi, hingga saat ini saya bisa sampaikan bahwa Pertamina belum ada pembatasan untuk pembelian bahan bakar jenis Pertalite atau pembelian solar dalam hal ini terkait dengan penggunaan program subsidi tepat. Nah, itu kita masih tahap awal. Ini benar-benar masih tahap awal. Kenapa? Karena ini masih tahapan pendaptaran. Ini tahapan-tahap untuk mensosialisasi dan mengedukasi masyarakat masih dalam pendaptaran untuk kriteria nantinya. Dan juga yang saya sampaikan juga mungkin sedikit mencatat beberapa pertanyaan juga dari narasumber yang lain juga aplikasi. Jadi, memang tekanannya di aplikasi. Banyak jadi polemik dan pertanyaan masyarakat terkait dengan aplikasi dan sebagainya. Bisa saya sampaikan di sini, Mbak Hilda, bahwa platform aplikasi MyPertamina cuma salah satu alternatif. Jadi, untuk mungkin dari masyarakat yang di daerah, itu kita punya web. web Pertamina diisi di subsidi tepat, pertamina.com. Terus juga, selain platform aplikasi MyPertamina sendiri, kita juga ada alternatif yang ketiga, yaitu kita siapkan bot, itu untuk offline. Jadi, masyarakat-masyarakat itu yang mungkin belum memahami teknologi segala, dan teknologi secara maju, itu bisa langsung datang ke bot-bot yang akan disiapkan oleh Pertamina. Tapi mungkin saya setekankan di awalnya, memang kita saat ini masih dalam tahap sosialisasi, tahapan awal, jadi kita mempersiapkan juga, terus juga masukan dan saran dari teman-teman. Jadi, saya bisa sampaikan di sini bahwa tahapan saat ini masih tahap sosialisasi pendaftaran. Dan juga ada tiga alternatif, Mbak Hilda. Yang pertama, kita punya web, web yang bisa diisi di rumah, web di subsidi tepat, web MyPertamina.id, terus yang kedua, kita platform aplikasi, dan yang terakhir, offline, itu nanti di boot-boot di SPBU ada boot. Jadi, masyarakat bisa datang ke boot untuk menanyakan, dan langsung dipandu dan diarahkan untuk mendaftar di aplikasi. Dan yang terakhir mungkin sebagai informasi juga. Jadi, nanti di masyarakat nanti, pendaftaran nanti untuk mendapatkan QR Code. Jadi, QR Code itu nanti bisa dicetak, ditempel juga di kendaraan. Nanti sistemnya nanti QR Code itu kan nggak harus pakai handphone, nggak harus pakai aplikasi, karena yang dibutuhkan itu cuma QR Code. Dari di situ, mungkin QR Code nanti akan di-scan di mesin edisi untuk menandakan masyarakat kendaraan, kendaraan itu untuk mendapatkan BBM subsidi. Dalam hal ini, Pertalat dan Biosolat. Mungkin di situ. Baik, Pak Haris, aplikasi Pertamina ini kan merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pertamina untuk jangan sampai ada subsidi yang tidak tepat sasaran. Nah, tapi Pak, mungkin yang ingin saya tanyakan selain upaya ini, yang mungkin juga masih jadi polemik di masyarakat, apa upaya yang akan dilakukan Pertamina agar jangan sampai nih subsidi tidak tepat sasaran? Mungkin boleh disampaikan Pak Haris? Jadi salah satu upaya yang kita lakukan tetap kita berkoordinasi dengan stakeholder, dengan aparat terkait, dan juga sudah ditegaskan juga ke masyarakat bahwa aku tidak boleh membeli BBM dengan menggunakan jrigan, itu kecuali ada surat rekomendasi dari instansi terkait. Terus juga kita sosialisasilah ke masyarakat, dan memang salah satu inovasi dan terobosan lah bisa dibilang, ya kita dengan melakukan program subsidi tepat, jadi biar ke depannya, jadi masyarakat itu bisa terdata, jadi masyarakat itu yang berhak untuk mendapatkan subsidi itu bisa terdata di kendaraannya. Jadi ini salah satu untuk meminimalisir pengisian berulang, atau pengguna-penggunaan BBM yang tidak sesuai. Pak, menyinggung sedikit Pak, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh masyarakat, bahwasannya mengenai penggunaan aplikasi MyPertamina ini kan cukup kontradiktif, karena kita tidak boleh menggunakan handphone di SPBU, nah itu bagaimana Pak, untuk keamanan sendiri, penggunaannya apakah aman atau seperti apa Pak? Jadi memang di penggunaan untuk handphone di SPBU, jadi di SPBU itu penggunaan handphone di SPBU itu boleh untuk transaksi pembayaran dengan jarak 1,5 meter, tapi itu yang tidak diperkenankan pada saat pengisian itu adalah pada saat telepon, telepon, transmisi telepon, menerima telepon, atau panggilan masuk. Jadi itu yang memang dihanjurkan, atau dilarang dilakukan di SPBU pada saat pengisian BBM. Baik, Pak Haris, untuk penggunaan aplikasi MyPertamina ini masih dalam tahap awal Pak ya, sosialisasi di Jambi? Benar, iya di Jambi. Baik, kalau untuk kenaikan harga BBM Pak di Jambi, apakah akan berlaku dalam waktu dekat atau bagaimana Pak? Jadi sebenarnya terkait dengan penyesuaian harga BBM itu untuk di nasional, di Jambi khususnya juga, kita bisa sampaikan bahwa untuk jenis bahan bakar tertentu seperti biosolar, itu subsidi itu tidak ada mengalami penyesuaian harga. Dan yang kedua, untuk jenis bahan bakar khusus penugasan, itu berupa pertaleg, itu tidak mengalami perubahan harga. Yang ada penyesuaian harga itu bahan bakar umum, seperti Pertamina Dex, mungkin Pak Prod tadi sudah menyinggung, terus Pertamax Turbo, dan Dex Light. Yang peruntukannya memang buat masyarakat yang tergolong mampu, karena kan BBM dengan spesifikasi round yang tinggi dan setan number yang tinggi. Jadi untuk, jadi ini hadirnya negara di sini untuk menjaga daya beli masyarakat, jadi untuk BBM subsidi jenis penugasan seperti Pertalite dan jenis BBM tertentu seperti biosolat, itu tidak ada penyesuaian harga. Baik Pak Haris, terima kasih dan pemirsa karena kita harus jeda sejenak. Kita akan kembali lagi di Injambi, jadi yang kemana-mana, tetap bisa. Dari Studio Ejek TV kami kembali menyapa pemirsa Setia Injambi, dan tadi sudah banyak sekali kita berbincang mengenai penerapan kebijakan kenaikan harga BBM maupun pembatasan BBM subsidi. Dan mungkin saya mau ke Pak Juber terlebih dahulu. Pak Juber? Ya. Pak tadi kita sudah mendengar banyak sekali tanggapan ya Pak. Ada juga yang menarik, dari Pak Farudin tadi menyatakan pemerintah ini seringkali melakukan upaya yang sama. Jadi seperti mengulang cerita lama Pak ya, diketahui kan memang kebijakan ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, pada tahun kalau saya tidak salah, 2013. Nah, ini tadi disampaikan ada inovasi kenapa tidak konversi minyak tanah ke gas. Nah, ini bagaimana Bapak menanggapinya. Kemudian juga tadi mengenai aplikasi MyPertamina, seperti apa Bapak melihat polemik penggunaan aplikasi MyPertamina Pak? Jadi yang jelas, terkait aplikasi itu dulu saya menanggapi. Karena tingkat STM masyarakat kita ini kan belum semuanya matang. Menggunakan yang namanya teknologi, handphone apalagi Android. Kemudian yang kedua juga, tidak semua wilayah. Tidak semua wilayah signalnya bagus. Tapi tadi sudah dijawab oleh Pak Haris solusinya. Karena ada barcode-nya nanti segala macam lainnya. Kemudian juga, saya ingin juga sebelum saya menanggapi, saya ingin juga bertanya dengan Pak Haris. Itu kan baru tadi terkait dengan kendaraan lewat yang di darat. Nah, kami ini di Tanjung Jabung Timur khususnya, yang bentangan pantainya hampir 200 kilo, 198 kilometer bentangan pantai Provinsi Jambi itu ada di wilayah Tanjung Timur. Dan mohon maaf, sebagian besar juga masyarakat kami adalah sebagai nelayan. Yang mereka menggunakan kapal. Dan otomatis bahan bakarnya adalah solar. Dan mohon maaf, SPBU yang ada di Tanjung Jabung Timur itu hanya ada dua. Satu di ibu kota kabupaten, di dekat kantor forest, yang satunya lagi di wilayah Mandara Ulu, di Kelurahan Simpang Tuan. Nah, sehingga selama ini, di faktanya di lapangan, untuk operasional nelayan itu terkait dengan BBM, mereka membelinya yang terpasar pakai GLN itu tadi, mereka beli dari pengecer bahan bakar minyak solar tadi itu, melalui dari sepeda motor gandeng. Nah, sepeda motor gandeng. Nah, tentu, ya kalau terkait, itu tadi kan kita bicara hanya kedaraan yang lewat darat. Nah, bagaimana solusinya dengan masyarakat kita yang beroperasi di laut, dan mereka memang sumber ekonominya juga dari hasil laut. Seperti yang terjadi di Kabupaten Tanjung Timur maupun Tanjung Barat, mungkin termasuk juga di daerah-daerah bentangan wilayah yang lainnya. Tapi kalau terkait dengan kebijakan ini, ya pada satu sisi, kami memaklumi dengan kondisi ini. Tapi yang terpenting bagi kami, kebijakan ini betul-betul ada kajian yang matang. Bukan hanya jangka pendek, tapi juga perlu dipertimbangkan juga jangka panjangnya. Saya rasa itu pendapat saya, Mbak Ilda. Baik. Pak, terkait inovasi ini, Pak. Tadi kan disampaikan juga, kebijakan yang dilakukan pemerintahnya kan seperti mengulang kebijakan lama saja, Pak. Bapak gimana ini, Pak? Itu rana pengamat. Kalau rana kami dari arus bawah, tentu sepanjang inovasi itu memang sebagai salah satu solusi yang terbaik. Tentu ada kajiannya. Ada kajiannya yang komprehensif. Ada kajian yang secara komprehensif, dan memang itu dianggap bagus ya, silakan-silakan saja. Tapi bagi kami yang berangkat dari masyarakat dari bawah, yang terpenting ya bagaimana persoalan ekonomi ini jangan sampai mengorbankan masyarakat dari bawah. Saya rasa itu, Mbak Ilda. Baik, terima kasih, Pak Jubar. Dan saya mau ke Prof. Haryadi, Pak Haryadi, Pak. Tadi sudah disampaikan secara sudut pandem besarnya, secara garis besarnya, pengaruh kebijakan ini terhadap perekonomian di Indonesia. Tapi kalau di Jambi sendiri, Pak, besar enggak kira-kira, Pak, pengaruhnya untuk perekonomian di Jambi? Ya, besarnya itu terhadap perekonomian di Jambi, kalau dampak tetap saja berdampak. Tetap saja berdampak, apalagi kenaikan itu ditujukan kepada kendaraan-kendaraan tertentu yang juga masyarakat-masyarakat biasa banyak menggunakan itu. Oleh kena itu, kalau menurut saya, memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jubar tadi, harus ada suatu kajian yang berensi. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah seringkali itu sifatnya instan. Tanpa ada apa-apa, tanpa ada kilat, petir langsung datang. Ini yang sebenarnya membingungkan masyarakat. Jadi kejutan-kejutan seperti itu bukan hanya sok di dompet, tetapi juga sok di yang lainnya, muncul penyakit-penyakit lain akibat daripada itu. Oleh kena itu, kebijakan ini seperti yang kita lihat tadi, tangkapan daripada masyarakat, saya katakan bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang betul-betul tidak populis. Tidak populis artinya untuk berpihak kepada masyarakat dan nampak. Upaya ini adalah upaya penyelamatan saja dari pemerintah dan pihak Pertamina. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang semestinya mesti dijawab dan disosialisasikan. Misalnya aplikasi tadi MyPertamina, itu kan pertanyaan luar biasa dari masyarakat itu. Tetapi penjelasan sangat minim. Begini, sebagai contoh misalnya, ketika kita mau apply, itu kan ada mencatatkan identitas, NIC, nomor identitas pendudukan, kemudian juga kenderaan, termasuk juga foto kenderaan yang ada di situ. Nah pertanyaan yang muncul, kalau mobil-mobil saya, misalnya mobil saya yang dipakai, mobil dinas, mobil saya yang dipakai, kemudian apakah yang membeli itu karena yang mendaftar saya, harus saya yang datang ke CPBU. Atau boleh diwakili oleh staf saya misalnya. Atau di rumah, kalau saya tidak sempat. Apakah boleh misalnya sopir saya yang di rumah, yang datang ke sana untuk membeli. Tapi kenderaannya membawa kenderaan saya. Nah ini kan jadi pertanyaan. Mungkin ada ekscusenya, oh boleh, boleh juga harus dijelaskan. Tidak boleh juga harus dijelaskan. Intinya sosialisasi tentang ini memang sangat diperlukan. Jadi dua kejutan yang menurut saya, yang dilakukan oleh pemerintah, itu yang pertama mengenai beli BBM dengan menggunakan aplikasi, dan yang kedua adalah kenaikan harga minyak ini. Walaupun itu dapat ditolerir dan dibenarkan, tetapi itu tetap namanya menyusahkan masyarakat. Baik, jadi untuk sejauh ini Prof menilai kebijakan ini masih instan sekali ya, maksudnya belum ditinjau secara lebih lanjut. Ya, itu yang saya bilang. Jadi persoalan ini, tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pak Rudin juga. Jadi kita itu sangat tertumpu kepada bahan baku BBM. Kenapa tidak mencari sumber alternatif yang lain? Sementara di luar juga berkembang riset dan juga realitanya di masyarakat sana juga sudah banyak yang tidak menggunakan BBM, tetapi menggunakan bahan bakal alternatif. Nah, di kita itu yang kurang populer. Padahal, misalnya, apakah bisa dengan konsumsinya dari minyak sawit misalnya, dialihkan ke sana. Sehingga sawit yang selama ini banyak yang tidak mau dibeli oleh pabrik-pabrik itu, bisa dialihkan untuk penggunaan, untuk bahan bakar itu. Sehingga harga sawit juga naik, masyarakat juga bisa menikmati harga yang cukup tinggi. Ini harga sekarang jatuh sekali itu. Sementara di Provinsi Jambi, sebagian besar petani kita itu adalah petani sawit dan kare. Nah, kalau harganya jatuh, otomatis berarti sebagian besar masyarakat kita itu daya belinya turun, pendapatannya turun, sehingga dampaknya nanti adalah berdampak ujungnya kepada pertumbuhan ekonomi Jambi juga akan turun. Nah, itu. Jadi, satu kebijakan itu harus benar-benar ditinjau lagi ke seluruh sektor ya, Pak. Jadi, tidak hanya satu saja, tapi keseluruhannya bagaimana dampaknya, efeknya ke depannya. Mungkin saya mau ke Pak Farudin sebelum kita jeda, Pak. Mengenai tadi, jadi kita sudah membahas dari aplikasi MyPertamina yang merupakan salah satu upaya pembatasan atau pembatasan kemudian juga agar tidak salah sasaran. Menurut Bapak, upaya seperti ini bagaimana, Pak, yang dilakukan? Apakah harus ada upaya lain atau seperti apa, Pak? Oke, sebetulnya kan penggunaan teknologi, sebetulnya kan itu satu sisi kita apresiasi sebetulnya. Karena itu menunjukkan ada kemajuan atau adaptif terhadap teknologi. Tetapi kan problemnya tadi, sosialisasinya bagaimana dengan masyarakat? Komunikasinya seperti apa dengan masyarakat? Itu kan hampir sangat minim, saya pikir, sampai hari ini. Padahal, kalau tidak salah, itu kan sudah dilakukan di sebelas wilayah, Pak, di seluruh Indonesia. Di Sumatera, misalnya ada Bukit Tinggi, dan lain sebagainya. Nah, ini kan walaupun masih terbatas di sebelas wilayah itu, tapi kan akan diterapkan seluruh Indonesia. Dan implikasinya nanti tentu akan berpengaruh juga kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, termasuk di Provinsi Jambi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya balik lagi sebetulnya. Kita bicara kenaikan harga BBM, kemudian pembatasan. Ini menunjukkan, sekali lagi harus kita akui, mungkin kita masih minim terkait dengan tadi, peramalan, forecasting. Ini mirip dengan apa yang terjadi dengan minyak goreng dulu. Bagaimana pemerintah terkesan kurang memperhatikan dampak dari perang Rusia-Ukraina terhadap minyak goreng kita. Nah, hal yang sama, ini sama lagi, ini dalihnya kan adalah APBN membengkak. Kemudian harga minyak dunia yang juga menaik, sehingga satu-satu, seakan-akan satu-satunya caranya itu. Padahal mestinya ini kan berlangsung terus-menerus, sepanjang tahun setiap pemerintahan ini terjadi terus. Nah, upaya-upaya yang bersifat inovatif itu kan hampir tidak kita lihat. Padahal balik tadi di Prof sampaikan, kita coba memikirkan atau sudah pada tahap eksekusi sebetulnya, kalau kita berkaca sudah yang terjadi beberapa tahun yang lalu atau priori-periodi sebelumnya, bahwa kita sudah saatnya mempertimbangkan penggunaan sumber daya alam yang lain. Misalnya angin, kemudian kita punya minyak sawit yang juga sangat berlimpah. Hal-hal yang seperti ini kan hampir tidak kita pikirkan secara serius. Hampir-hampir seperti itu. Belum lagi misalnya baru-baru ini kan ada teknologi, kalau tidak salah dari TNI, yang menggunakan air, pakai hidro apa gitu ya. Nah, kenapa enggak itu kita perkuat gitu ya dari sisi risetnya, kemudian kalau memang memungkinkan kenapa tidak gitu. Jangan lagi kita tergantung dengan minyak yang jelas-jelas kita impor gitu kan. Kita impor bahkan mungkin nyaris sepenuhnya gitu. Kalaupun ada, ya Pertamina kita kan enggak tahap seperti itu lagi gitu. Pertamina hanya lebih pada penyaluran gitu ya, bukan eksplorasi dan lain sebagainya. Sekali lagi eksplorasi minyak dan gas itu lebih banyak dikuasai oleh perusahaan asing, bukan Pertamina. Mungkin itu dulu. Baik, terima kasih Pak Farudin dan pemirsa kami masih akan kembali setelah Jedapariwara berikutnya. Selamat datang kembali pemirsa Setia Injambi dan tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir yang juga menjadi penutup pada dialog kita pada hari ini. Mungkin langsung saja saya mau kenar sumber ini sebagai penutup Pak. Mungkin ke Pak Juber terlebih dahulu Pak, sebagai penutup, singkat saja Pak. Langkah inovasi yang paling menarik tadi yang disampaikan oleh narasumber kita, Pak Prof. Terutama tadi telah satu ide beliau, salah satu saran beliau, terkait dengan inovasi CVO atau minyak sawit ini. Ada kajian mungkin, kajian teknologi untuk alternatif sebagai bahan bakar minyak yang terkait dengan langkahnya BBM ini atau tingginya harga BBM ini. Salah satu faktor inovasi yang perlu dikaji terkait di itu tadi. CVO yang melimpah hingga harga TPS bisa dinaikkan. Nah, itu salah satu hal yang sangat menarik bagi saya. Tapi di close statement ini, harapan kami, terutama bagi Pertamina, tentu mungkin ini sosialisasi awal tadi, tapi tentu pernah ada pertimbangan, ada kajian secara komprehensif, sehingga betul-betul kebijakan ini jangan sampai nanti kita mengorbankan, terutama masyarakat yang berada di ekonomi lemah. Terutama yang mereka berpahasilan pas-pasan, tapi salah satu pendukung usaha mereka adalah mengandalkan tadi BBM bahan bakar minyak, terutama solar kan. Secara saya itu Mbak Hilda, pendapat dari saya diperutup ini. Baik, Pak Jugar, terima kasih Pak. Baik, Pak Farudin, sebagai kesimpulan Pak, mungkin terlebih dahulu Pak, bagaimana Pak? Ya, sebetulnya kan problem yang ada hari ini, sebetulnya kan itu juga terjadi beberapa tahun yang lalu, beberapa periode yang lalu. Dan anehnya, solusinya sama, padahal mestinya kan ada inovasi-inovasi. Nah, ke depan saya pikir ini semoga tidak terjadi lagi, pengulangan-pengulangan. Kalau kami di kampus itu kan tidak boleh ada pengulangan kata, kalimat, repetisi, dan lain sebagainya. Nah, ini tapi di kebijakan Indonesia terjadi. Nah, meskipun demikian, sebenarnya kalau ini memang sudah menjadi konsensus nasional, saya pikir gitu, yang harus dilaksanakan. Nah, yang penting itu adalah sosialisasinya. Sosialisasi secara efektif dan kontinu kepada masyarakat. Kemudian SDM-nya di lapangan juga harus diperkuat. Kemudian infrastruktur yang menjalankan juga harus baik. Nah, kalau itu dilakukan, saya pikir juga solusi yang instan ini juga bisa efektif. Asal sekali lagi sosialisasi, infrastruktur, dan SDM-nya juga harus diperbaiki. Kalau itu terjadi, saya pikir kebijakan ini mudah-mudahan, meskipun tidak populis, tapi mudah-mudahan menjadi yang terakhir. Kebijakan terakhir dan ke depan mungkin ada inovasi. Selain menaikkan harga BBM dan pembatasan penggunaan perkalit. Demikian. Terima kasih Pak Farudin. Mungkin ke Profesor. Baik. Kenaikan harga minyak dalam situasi yang seperti ini, seperti saya katakan tadi adalah kebijakan yang tidak populis. Walaupun itu sesungguhnya dapat dibenarkan. Kenaikan harga minyak dunia yang menyebabkan subsidi kita juga tidak bisa lagi untuk menutupi kenaikan daripada harga minyak, selisih dari harga minyak dunia dan Indonesia itu sendiri. Namun, yang perlu dipikirkan itu adalah untuk ke depan perlu dikembangkan bahan baku, bahan energi yang alternatif. Sehingga dengan demikian, kita tidak lagi persoalan BBM-BBM terus. Tapi kan ada alternatif lain. Kalau BBM naik kan bisa dialihkan kepada yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah mestinya tidak hanya berpikir bagaimana menaikkan BBM dalam keadaan BBM naik. Dalam keadaan harga minyak naik. Tetapi juga bagaimana kalau harga minyak turun juga diturunkan. Jadi, yang naiknya cepat, yang turunnya agak susah. Nah, ini berangkali yang perlu menjadi perhatian ke depan. Saya kira itu dan sosialisasi dalam konteks aplikasi MyPertamina itu betul-betul penting. Karena ada pertanyaan, berangkali apa yang dilakukan oleh perintah itu benar, tetapi karena kurang sosialisasi, maka pertanyaan-pertanyaan itu tetap belum terjawab. Demikian saya kira. Baik, terima kasih, Pro. Dan terakhir mungkin, Pak Haris. Sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan ya, Pak. Tapi belum karena durasi, jadi tidak ditanyakan ya, Pak. Tapi mungkin boleh sebagai kesimpulan, Pak. Baik, terima kasih, Mbak Hilda. Terima kasih juga kepada Narasumber, Pak Pro, Pak Jube, Pak Pradi juga. Jadi terima kasih, mohon dukungannya dan bantu Pertamina Haramhal ini mengawal program subsidi tepat agar bisa menghemat APBN dengan subsidi yang besar itu. Semoga dan saya yakin dengan program subsidi tepat ini, anggaran APBN itu bisa benar-benar tersalurkan ke penerima manfaat yang berhak. Mungkin penelayan, masyarakat kita yang petani, dan juga hal-hal yang membantu langsung ke kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Jambi. Terima kasih, Pak Haris. Dan pemirsa, tidak terasa sudah satu jam kami menemani Anda. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Narasumber, bagi yang hadir di studio maupun yang secara daring. Terima kasih. Dan karena sudah satu jam kami menemani Anda, saya Hilda Mestre Fadila mewakilkan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.